Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adatitan Kali ini channel Adatitan Mau melakukan tes drive dari Surabaya ke Pacitan Menggunakan mobil Innova tahun 2006 Tipe G diesel 2500cc Untuk jarak tempuh mobil ini Sudah lumayan tinggi ya teman-teman Yaitu 339.015 km Dan seperti apa performa dari mobil tua ini Masih layakkah mobil Innova tahun 2006 Dipakai di tahun 2022 Untuk video tes drive kali ini Akan saya bagi menjadi dua part ya teman-teman Untuk part pertamanya mendominasi di jalan tol Untuk part duanya mendominasi di jalan tanjakan yang ekstrim bebatuan Dan sebelumnya saya akan mengisi BBM dulu ya teman-teman Karena BBM nya sudah menipis Peace Oke teman-teman Isi BBM sudah Kita cek ban sudah Cek mobil sudah Dan sekarang saatnya kita gas Oke teman-teman Sambil kita jalan Sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman Wow ada Innova kenceng sekali Ayo kita kejar teman-teman Sambil kejar-kejaran Mungkin kita sambil cerita-cerita sejarah ya teman-teman Untuk kisah dari Kijang Innova sendiri Tidak lepas dari nama depannya Ya ini Kijang Toyota Kijang lahir pada tahun 1977 ya teman-teman Dan setelah beberapa generasi Akhirnya Toyota Kijang berevolusi menjadi Innova Di tahun 2004 Dan untuk Innova yang saya gunakan Untuk test drive ini Di tahun 2006 Berbicara masalah kenyamanan Mobil Innova tahun 2006 Yang saya pakai ini Masih terasa sangat nyaman sekali ya teman-teman Untuk suspensinya juga nyaman Setirnya juga masih stabil sekali ya teman-teman Untuk tarikannya Mobil Innova ini Informasinya itu dia menggunakan Mesin 2KD ya teman-teman 2400 sekian cc Kita bulatkan 2500 cc ya teman-teman Itu cukup responsif sekali mesinnya itu ya teman-teman Untuk tarikannya Begitu kita itu di jalan yang lurus seperti ini Itu tenaganya serasa gak habis-habis ya teman-teman Ini juga disini saya tes untuk kebetulan Tadi ada Innova yang lewat ya teman-teman Itu nyelip saya Itu cukup kenceng Dan saya coba kejar ini teman-teman Kayaknya jauh sekali ya dia ya teman-teman Tapi saya coba kejar dulu Kembali ke pembahasan mobil Innova tahun 2006 Yang saya pakai ini Untuk masalah segi kenyamanan Saya akui memang mobil ini masih sangat nyaman dan layak Untuk masalah performanya ya teman-teman Akan tetapi untuk masalah fitur mungkin sudah ketinggalan zaman ya ini ya teman-teman Karena disini gak ada double din seperti itu ya Yang Android Yang kekinian seperti itu teman-teman Tapi teman-teman juga bisa memodifikasinya Dengan membelikan part yang variasi itu kan banyak ya teman-teman Mungkin dari interior, eksterior bisa pakai ganti velgnya Bisa ganti grillnya Seperti itu ya teman-teman Jadi untuk part-partnya banyak di online shop Maupun di bengkel-bengkel ya teman-teman Bengkel variasi seperti itu Untuk video kali ini memang saya fokuskan untuk tes di performanya ya teman-teman Mungkin di video berikutnya saya akan mereview ya Mereview untuk modifikasi mobil Innova yang sudah tua Dan dibikin mudah seperti itu teman-teman Makanya buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ada titan Oke teman-teman Ini sepertinya sudah kelihatan ya teman-teman Mobil Innova tadi Yang nyelip kita tadi ya teman-teman Ini cukup pencang sekali ya teman-teman Ini saya lari sudah Sekitar 140an ini teman-teman Oke kita kejar terus ya teman-teman Sampai dapat Kita coba Innova Reborn VS Innova Tua Old Innova Innova Tua tahun 2006 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan oke teman-teman Innova nya yang Reborn Kita salib ya teman-teman Ini larinya 160 km per jam teman-teman Cukup kencang ya teman-teman Dan Kita mau Kejar lagi yang satunya Di depan masih ada satu teman-teman Warna abu-abu ini ya Innova Reborn juga Sepertinya ini Lebih kencang juga ini ya teman-teman Untuk suspensi dan Setirnya itu cukup stabil ya Masih sangat cukup stabil Untuk mobil yang saya pakai ini ya teman-teman Meskipun di Pembuatannya di tahun 2006 Saya pakai di tahun 2022 Masih sangat nyaman ya teman-teman Dan Tidak kalah ini untuk performanya Sama Innova Reborn Kita gas lagi Memang benar-benar Ini performanya Bagus ya teman-teman Akhirnya kena teman-teman Ini di kecepatan 160 sekian Kilometer per jam Dan Meskipun tua Performanya itu Naik terus ya Ini Kayak tenaganya itu Kayak gak habis-habis Seperti itu teman-teman Dan juga Didukung dengan Suspensi Sama Kendali Kemudi yang Cukup Stabil ya teman-teman Dan untuk mobil Innova Tahun 2006 ini Memang Saya akui Kalau Produk generasinya Kijang Dari Jamannya Kijang dulu Kijang kapsul Seperti itu ya teman-teman Itu memang Sudah sangat nyaman ya teman-teman Memang favorit Dan Sangat-sangat Diburu sama Masyarakat Terutama di Indonesia ya Itu pada senang sama Generasinya Kijang Itu mobil paling laris mungkin ya teman-teman Di Indonesia ya Tapi memang Teruji Kenyamanannya Dan juga Untuk Jarak jauh itu Enak ya Penumpang yang di belakang Juga enak Terasa seperti itu Teman-teman Oh iya teman-teman Untuk Mobil Innova Tahun 2006 Yang saya pakai ini Untuk mesinnya Masih standar ya teman-teman Jadi belum di oprek Atau Di Apalah Di tune up Seperti itu Enggak ya teman-teman Ini mobil ini tuh Memang Mobil yang sering Disewa Untuk Luar kota Seperti Untuk acara hajatan Atau apa Seperti rental Seperti itu ya teman-teman Mobil ini Mobil Tergolong mobil Capek ya teman-teman Jadi Kilometernya pun juga Sangat tinggi ya teman-teman Akan tetapi Tidak mengurangi Performa Dari Mobil ini ya Teman-teman Meskipun Kilometernya Sudah tinggi Saya pikir Mobil Innova Yang Diesel ya Ini kita berbicara Yang diesel ya teman-teman Yang masih standar aja Seperti ini ya teman-teman Apalagi yang sudah dioprek Jadi cumi-cumi lah Jadi apa Lumba-lumba Atau apa ya Seperti itu ya teman-teman Itu Kencengnya Seperti apa lagi ya teman-teman Saran saya Saran saya Rajinlah untuk Menservis Mobil kalian Agar performanya Tetap terjaga Juga Mobilnya itu Supaya awet ya Teman-teman Karena Mau sebagus Apapun Mobil kalian Kalau Tidak pernah diservis Dan juga Tidak pernah dirawat Ya sama aja Performanya Pasti Tidak bagus Oke teman-teman Karena kita sudah Mau keluar tol Ini di Exit tol Madiun Ponorogo Jadi Untuk part satunya Saya akhiri Sampai disini ya teman-teman Kita lanjut di Part 2 nya Yaitu Dari Ponorogo Kepacitan Medannya Sangat-sangat-sangat Ekstrim ya teman-teman Medan tanjakan Bebatuan Dan jalannya itu Kecil ya teman-teman Tanjakannya itu Ekstrim banget Jadi teman-teman Jangan sampai Ketinggalan dengan Video part 2 nya Ya teman-teman Karena video part 2 nya Lebih seru Daripada Video yang part 1 nya Ini ya teman-teman Jadi Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik Tombol subscribe nya Dan Lihat part 2 nya